Intro Saya khawatir Pak Eras hari-hari ini Khususnya Pak Eras seorang teolog Iya kan beliau banyak di bidang teologi Dan beliau seorang doktor teologi Nah menurut Pak Eras apakah teologi ini harus satu Karena saya ini kan kebetulan bukan teolog Saya menginjil Jadi gak ngapintar teologi Cuman ya lumayan menginjil aja gitu kan Nah tapi Pak Eras kan ceritanya begini Saya perhatikan seperti dokter Kalau kita ngomong sama dokter jantung Dokter jantung akan bilang begini Jantung adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan Dan kita ngomong-ngomong Kita begini Iya benar juga ya jantung harus dijaga Tapi nanti kalau kita ketemu dokter mata Dokter mata bilang Loh Kalau mata kamu ada masalah Kamu kan gak bisa lihat apa-apa Oh iya benar juga ya Lalu kita ketemu dokter ginjal Dokter ginjal bilang Oh ini begini Dokter penyakit dalam juga sama Kamu boleh sehat dimana-mana Kamu sakit gula Ya kamu juga susah Nah Saya akhirnya mulai berpikir Apakah teologi ini seperti intinya kan sama Iya kan Satu Yesus Kristus adalah Tuhan yang juga selamat kita Dua Barang siapa yang tidak bertobat dan tidak menerima Yesus Kristus Tuhan Akan dileparkan ke neraka Nah ada poin-poin pentingnya Baru yang lain Kalau menurut saya Itu adalah bumbu-bumbunya Nah menurut Pak Eras bagaimana Begini Kalau rumah sakit Rumah sakit yang profesional Merawat orang sakit Biasanya Memiliki tim Jadi kalau Misalnya ini Yang penyakit jantung Nanti ada tim Tim yang Yang berbagai dokter Dari berbagai aspek Iya Jadi tidak boleh Hanya Ngurusin jantung Misalnya Nanti ginjalnya kena Kasih ubat jantung Ginjalnya kena Kasih ubat jantung Nanti ya Kompetensinya yang lain Oleh setelah itu Firman mengatakan Ajarkan semua Kalau mengatakan semua Jadi sebenarnya Saya bicara soal ideal Idealisme ya Semua harus diajarkan Oleh setelah itu Tidak boleh Seorang pendeta itu Berhenti belajar Berhenti belajar Berhenti berkutbah Sama dengan guru Dan bagus juga ide Pak Eras ini ya Kadang-kadang kita Merasa Superman Kita yang paling pintar gitu kan Padahal mungkin ada Ada hamba Tuhan lain Yang mungkin Diberikannya Tuhan Untuk memupas Akhir japan Sebagian bicara Kesembuhan ilahi Sebagian karne roh kudus Sebagian usir setan Misalnya Sebagian bicara Tentang berkat Sebagian bicara Tentang teologi salib Ya kan Jadi Seimbang Karena semua Bagaimana Pak Eras Gini Oke Ada orang yang memang Memiliki alian Di bidang tertentu Seperti Perjanjian lama Dan baru Bahasa Yunan Ibrani Tetapi Seorang pendeta Yang berbicara Itu harus memiliki Pemahaman yang Komprehensif Tidak bisa Tidak bisa Tidak Di sekolah teologi Boleh Orang memiliki Bidang masing-masing Dan cakap Di bidangnya Yang diampu Mata kudus yang diampu Tetapi Seorang pembicara Mesti pemahamannya Komprehensif Karena Tidak mungkin Orang berbicara Akhir zaman Nanti berbenturan Dengan Mengenai Penginjilan Misalnya Semua Komprehensif Sehingga semua Sinergi Nah itu masalahnya Itu namanya Seimbang Seimbang Oke bisa Balance Tapi pengertian Balance juga bisa Harus hati-hati Karena Tidak ada ukuran Balance itu apa loh Maksudnya Ya balance itu kan You bilang balance Tapi mengatakan bahwa Teologi yang benar Melahirkan perilaku Yang benar Dari buahnya Kata Yesus Dari buahnya Memang Kalau orang God body member Kita kan Tidak bisa tahu Ini buah hidupnya Bagaimana Kadang-kadang cuma Bintar bicara Kalau memakai analoginya Pak Gilbert Dokter jantung Merasa jantung Paling penting Dokter mata Rasa mata Paling penting Dokter ginjal Merasa ginjal Paling penting Tapi dalam Kekristenan Penentuan mana Lebih penting Bukan dari Pandangan orang Alkitab Kembali Semua penting Tapi yang Alkitab Bicara paling Penting Itu apa Orang bisa Pelayanan itu Paling penting Kasih itu Paling penting Moralitas itu Paling penting Tapi menurut Alkitab Yang paling penting Apa Sekarang lihat Roma pasal 10 Ini kata-kata Paulus ya Paulus sedang Bicara tentang Orang Israel Saudara-saudara Keinginan Hatiku Dan doaku Kepada Tuhan Supaya mereka Diselamatkan Supaya orang-orang Yahudi Diselamatkan Kalau begitu Mereka sudah selamat Atau belum? Belum Paulus baru berdoa Dan berharap Mereka selamat Berarti mereka Tidak diselamatkan Ayat 2 Sebab aku dapat Memberi kesaksian Tentang mereka Bahwa mereka Sungguh-sungguh Giat Untuk Allah Ini giat Giatnya Bukan Kadang-kadang Bukan Naik turun Sungguh-sungguh Ini orang Pelayanan hebat Tetapi Tanpa Pengertian Yang benar Pengertian itu apa? Pahamnya Ajarannya Jadi orang Kalau giat Sungguh-sungguh Rajin Menginjili Tapi kalau Pengertiannya Tentang kebenaran Tidak ada Tidak selamat Sebab Oleh karena Mereka tidak Mengenal Kebenaran Allah Oleh karena Mereka berusaha Menerikan kebenaran Mereka sendiri Mereka tidak Takut kepada Kebenaran Allah Maka disini Sudara Orang boleh Rajin kebaktian Orang boleh Rajin pelayanan Orang boleh Hidupnya sebaik Apa saja Moralitasnya Bagus Uji pengertian dia Dan Paul sedang Bicara pengertian Injil Injil itu Doktrin Ya Coba Injil itu apa? Kita semua Orang berdosa Kita semua Akan dihukum Oleh Allah Tidak ada yang Bisa menyelamatkan Diri kita sendiri Lalu Tuhan Allah Mengasih kita Lalu mengutus Yesus Yesus itu siapa? Dia Tuhan Dia Allah Dia mati Menebus kita Dia bangkit Dia naik ke surga Dan akan datang kembali Bukankah itu semua doktrin? Kalau begitu Orang boleh Giat sungguh-sungguh Tapi tanpa Pengertian Doktrin yang benar Terutama Injil Dia tidak selamat Maka menurut Alkitab Yang paling penting itu adalah Doktrin Atau ajaran Ajaran dasar 1 Korintus 15 3 dan 4 Sebab yang Sangat Penting Telah Telah Kusampaikan Padamu Apa itu Yang paling penting Kristus telah mati Karena dosa Sekita Bahwa dia telah Dikuburkan Dan bahwa dia telah Dibangkitkan Ini sangat Penting Jadi kembali Kepada kitab suci Menilai mana penting Kembali Kepada kitab suci Pendeta Erasus Mengatakan Teologi yang benar Akan melahirkan Perilaku yang benar Itu benar Tapi Perlu Beberapa catatan Disitu Perilaku yang Tidak benar Tidak selalu Berarti Teologianya Tidak benar Saya ulang Teologi yang benar Menghasilkan Perilaku yang benar Tapi kalau ada Perilaku yang Tidak benar Tidak selalu Berarti Teologianya Tidak benar Tetap ada Kemungkinan Orang Tidak benar Dalam Perilaku Tapi Teologianya Benar Abraham Musa Daud Elia Petrus Itu orang-orang Pasti teologi Benar Tapi pernah Terjadi Satu ketika Perilaku mereka Tidak benar Apakah Karena perilaku Mereka Tidak benar Lalu kita Menganggap Mereka pasti Teologianya Tidak benar Sesat Tidak Ahli-ahli Taurat Punya Pengertian Benar Tapi perilaku Tidak benar Masih bisa Didengarkan Lihat Kata-kata Tuhan Yesus Matius 23 Ayat 1-3 Maka berkatalah Yesus kepada Orang banyak Dan kepada Murid-muridnya Ahli-ahli Taurat Dan orang Farisi Telah menuduki Kursi Musa Sebab itu Turutilah Dan lakukanlah Segala sesuatu Yang mereka Ajarkan Tapi Jangan Turuti Perbuatan Mereka Kenapa Harus Menuruti Apa yang mereka Ajarkan Teologinya Benar Jangan Ikut Yang mereka Perbuat Kenapa Perlakunya Tidak benar Maka Tetap Ada Kemungkinan Perilaku Yang tidak Benar Tapi Teologinya Tetap Benar Bagaimana Bagaimana Kalau Teologinya Tidak Benar Apakah Teologinya Yang Tidak Benar Bisa Menghasilkan Perilaku Yang Benar Bisa Tapi Hanya Benar Di mata Manusia Tapi Tidak Di mata Tuhan Tak Mungkin Ajaran Yang Sesat Teologi Yang Benar Menghasilkan Perilaku Benar Tuhan Yesus bilang Matthew 7 17 18 Demikian Setiap Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ataupun Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Next Saya Khawatir Pak Eras Hari-hari Ini Khusus Pak Eras Seorang Teolog Beliau Banyak Di Bidang Teologi Dan Beliau Seorang Doktor Teologi Menurut Pak Eras Apakah Teologi Ini Harus Satu Karena Saya Ini Kebetulan Bukan Teolog Saya Nginjil Jadi Tidak Bintar Teologi Cuman Lumayan Menginjil Tapi Pak Eras Ceritanya Begini Saya Perhatikan Seperti Dokter Kalau Kita Ngomong Sama Dokter Jantung Dokter Jantung Akan Bilang Begini Jantung Ada Sesuatu Yang Paling Penting Dalam Kedua Dan Kita Menong Menong Jantung 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 Nanti Kalau Kita Ketemu Dokter Mata Dokter Mata Bila Kalau Mata Kamu Ada Masalah Kamu Bisa Lihat Apa Oh Iya Benar Juga Lalu Kita Ketemu Dokter Ginjal Dokter Ginjal Oh Dokter Penyakit Dalam Juga Sama Kamu Boleh Sehat Dimana Kamu Sakit Gula Ya Kamu Juga Susah Nah Saya Akhirnya Mulai Berpikir Apakah Teologi Ini Seperti Intinya Sama Satu Yesus Kristus Tuhan Yang Selamat Kita Dua Barang Siapa Yang Tidak Bertoba Dan Profesional Merawat Orang Sakit Biasanya Memiliki Tim Jadi Kalau Misalnya Ini Yang Penyakit Jantung Nanti Ada Tim Tim Yang Berbagai Dokter Dari Berbagai Aspek Jadi Tidak Boleh Hanya Ngurusin Jantung Misalnya Nanti Ginjal Kena Kasih Obat Jantung Ginjal Kena Kasih Obat Jantung Nanti Kompetensi Yang Lain Itu Firman Mengatakan Ajarkan Semua Menatakan Semua Jadi Sebenarnya Ideal Semua Harus Diajarkan Tidak Boleh Seorang Pendeta Berhenti Belajar Berhenti Belajar Berhenti Berkutbah Sama Dengan Guru Bagus Suka Ide Pak Rasini Kadang Karena Kita Merasa Superman Kita Lain Yang Mungkin Diberikannya Tuhan Untuk Memupas Akhir Jaman Sebagian Bicara Kesembuhan Ilahi Sebagian Karni Loh Kudus Sebagian Usir Setan Misalnya Sebagian Bicara Tentang Berkat Sebagian Bicara Tentang Teologi Salim Jadi Seimbang Karena Semua Bagaimana Pak Ras Gini Oke Ada Orang Yang Memang Memiliki Alian Di bidang Tertentu Seperti Perjanjian Lama Dan Baru Bahasa Yunani Ibrani Tetapi Seorang Pendeta Yang Berbicara Itu Memiliki Pemahaman Yang Komprehensif Tidak Bisa Tidak Di Sekolah Teologi Boleh Orang Memiliki Bidang Masing-masing Dan Cakap Di Bidangnya Yang Diampu Mata Yang Diampu Tetapi Seorang Pembicara Mesti Pemaham Komprehensif Karena Tidak Mungkin Orang Berbicara Akhir Zaman Berbenturan Dengan Mengenai Penginjilan Misalnya Semua Komprehensif Sehingga Semua Sinergi Itu Masalahnya Seimbang Seimbang Oke Bisa Balance Tapi Pengertian Balance Juga Bisa Harus Hati-hati Karena Tidak Ada Ukuran Balance Itu Apa Loh Maksudnya Balance Itu Kan Bidang Balance Tapi Tidak Balance Saya Cuman Mengatakan Bahwa Teologi Yang Benar Melahirkan Perilaku Yang Benar Dari Buahnya Kata Yesus Dari Buahnya Memang Kalau orang God body Membar Kita Kan Tidak Bisa Tahu Ini Buah Hidup Bagaimana Tidak 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 Bintar Bincara Kalau Punya Kemampuan Membedakan Roh Kalau Dewasa Roh Ini Bisa Membedakan Roh Dia Dengar Tahu Ada Salah Tahu Tunggu Sampai 30 Menit 10 Menit Pertama Langsung Tahu Setuju Setuju Dan Itu Yang terjadi Pada Saya Saya Dengar Orang Kotbah Tidak Usah Sampai Selesai Ini Salah Ini Tafsir Salah Ini Sesat Kotbah Ini Bertentangan Dengan Ayat Ini Saudara Kalau Orang Awam Lihat Uang Asli Uang Palsu Tidak Bisa Bedakan Rasanya Sama Tapi Orang Orang Di Bank Siapa Yang Beritahu Saya Bila Orang Orang Di Bank Setiap Berapa Menit Suruh Pegang Uang Asli Berapa Menit Terlalu Sari Lihat Uang Asli Begitu Rabah Kenal Uang Palsu Jadi Mengetahui Uang Palsu Asal Tahu Persis Yang Benar Bagaimana Saya Menekuni Ajaran Benar Begitu Dengar Orang Kotbah Bisa Mendeteksi Kesalahan Atau Kesesatan Hal Yang Sama Waktu Saya Dengar Kotbah Erastus Anehnya Omongan Erastus Disini Bertentangan Dengan Anabuanya Jangan Hanya Ambil Sepotong Dengar Kotbahnya Sampai Selesai Erastus Bila Tidak Perlu Sampai 30 menit 10 menit Tahu Itu orang yang Dewasa Dan Tahu Membedakan Roh Katanya Dia Begitu Tapi Anabuanya Bila Jangan Dengar Dengar Dua Seluruh Saya Jawab Apakah Saya Harus Memakan Seluruh Daun Pepaya Untuk Tahu Daun Kalau Saya Temukan Racun Di Dalam Makan Harus Saya Memakan Seluruh Makan Untuk Sampai Ternyata Makan Ini Beracun Ada Lagi Lebih Gila Pendeta Esra Mengapa Anda Berani Kritik Erastus Sudahkah Anda Baca Bukunya Yang 50 Buah Itu Baca Dulu 50 Bukunya Baru Kritik Dia Lalu Saya Tanya Mengapa Kamu Kritik Saya Sudahkah Kamu Baca Buku Saya Baca Dulu Buku Saya Ya Baca Dulu 1 2 3 4 5 6 7 Terus 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 Dan masih ada 100 di komputer Baca dulu Baru kritik saya Begitu Itu omongan yang ngahur dan tolor itu Ya Soal menghakimi Tadi sudah saya bahas Next Wah Luar biasa Sudah Pengkas Dalam Tuhan Jadi dalam kehidupan ini Bisa saja Kita Belum sempurna Dan ini yang mau dijelaskan oleh Pendeta Doktor Rasul Sabdolo Bisa saja kita tidak sempurna Tetapi Kalaupun Ada Kita lihat Kekurangan Kenapa kita Tidak saling Mengisi Saling membangun Saling berdiskusi Dan saling Penguatkan satu sama lainnya Bukan saling menjatuhkan Tadi kita belajar bahwa Jangan-jangan ada devil design Devil design bahwa Kita akhirnya Tugas kita bukan lagi memerangi setan Tugas kita bukan memenangkan jiwa Akhirnya tugas kita berkelahi sama Sesama gereja Hanya karena perbedaan Nah Buat saya seringkali Perbedaan ini kan cuma bumbunya yang kita berbeda Kan sama seperti Nyanyian Ada orang yang suka mungkin lagunya Kalau Pak Gilbet berkata tadi ya Dari perspektif Pak Gilbet Sebagai Seorang yang juga telah Memiliki perjalanan panjang Dalam pelayanan Bisa bicara begini Tapi bagi yang lain mungkin tidak bisa Karena mereka merasa punya Otoritas ilahi untuk menghakimi orang Dan merasa memila kebenaran Dan tanpa sadar justru itu kontraproduktif Orang itu bisa salah Atau mungkin benar Dia yang salah Pendeta Gilbet mengatakan Ya berbeda harus saling Melengkapi Mengisi Dan lain sebagainya Ya Kalau perbedaannya tidak mendasar Perbedaan mendasar itu sesat Ayat Alkitab Mana suruh kita saling melengkapi dengan penyesat Suruh kita saling mengisi Dengan penyesat Suruh kita saling Menguatkan dengan penyesat Tidak 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 ada yang seperti itu Kalau bagaimana kita bersikap Terhadap penyesatan Saya tahu Kita harus telah dani Salah satu gereja Itu gereja Ephesus Apa yang mereka buat Wahyu 2 ayat 2 Ini pujian dari Tuhan Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayamu maupun ketakunan Aku tahu Engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tapi sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendosta Terjemahan Indonesia sehari-hari Aku tahu apa yang kalian buat Kalian bekerja keras Kalian tambah sekali Aku tahu kalian tidak memberi hati kepada orang jahat Dan orang-orang yang mengaku diri rasul padahal bukan Sudah kalian uji Dan kalian dapati mereka pembohong Ini rasul-rasul palsu Mengaku rasul palsu Dan jemaat Ephesus bongkar kesesatan mereka Kalau ada penyesatan Alkitab menyuruh membongkar Bukan saling menegurkan Saling menguatkan Saling mendukung Saling melengkapi Itu kalau perbedaan Bukan pada doktrin dasar Bahkan seperti tadi Galatia 1 Ayat 6-9 Untuk penyesatan Aku heran Kamu begitu lekas berbalik Daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil Kamu mengikuti suatu injil lain Yang sebenarnya bukan injil Hanya orang yang memangkaukan kamu Dengan bermaksud Memutrabalikan injil Kristus Tapi sekalipun Kami atau seorang malaikat dari sorga Berikan pada kamu suatu injil berbeda Dari injil yang telah kami beritakan Terkutuklah dia Seperti telah kami katakan dahulu Sekarang ku katakan sekali lagi Jika ada orang beritakan padamu Suatu injil Yang berbeda dengan apa yang kamu terima Terkutuklah dia Pendeta Gilbert menghawatirkan Pertikaian-pertikaian di medsos Adalah devil design Suatu urancangan setan Tapi saya menghawatirkan hal yang lain Jangan-janganlah devil design Yang menyuruh kita Yang menyuruh kita Bermanis-manis Dengan para penyesat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!